Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kepedudukan dengan tujuan memperjelas identitas diri setiap warga agar negara bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional serta tertib administrasi pemenuhan. Lalu sebenarnya apa saja aturan yang ada dan diatur di Permendagri No. 73 Tahun 2022 ini? Kita akan simak bersama ini ya. Aturan pencatatan nama pada dokumen kepedudukan berdasarkan data yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini dia aturan baru pencatatan nama ini diberlakukan kepada sejumlah dokumen kepedudukan diantaranya ada biodata kepedudukan, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, ini surat kepedudukan atau surat keterangan kepedudukan dan juga akta pencatatan sipil. Dimana akta pencatatan sipil ini meliputi mulai dari akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan juga pengakuan anak. Ini ya dicatat baik-baik jenis dokumen apa saja yang kemudian berlaku sesuai dengan aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 tahun 2022. Syaratnya apa saja? Apa saja yang diatur di dalamnya? Ini nih, ada dari pasal 4 Permendegeri nomor 73 tahun 2022 yang mengatur sejumlah persyaratan pencatatan nama pada dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan. Apa saja? Yang pertama adalah, namanya harus mudah dibaca, kemudian tidak memiliki makna negatif, kemudian tidak boleh multitafsir, dengan jumlahnya paling banyak atau maksimal adalah 60 huruf. Jadi kalau punya nama, maksimal harus 60 huruf, dengan jumlah katanya minimal 2 kata. Ini syarat-syarat yang ada di dalamnya. Sementara, tata caranya seperti apa? Nah, ini diatur di pasal 5. Pasal 5. Tata cara pencatatan nama pada dokumen-dokumen yang tadi disebutkan adalah yang pertama, harus menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi hurufnya huruf Latin, tapi kalau bahasanya boleh ya. Misalnya seperti saya, Mifri Syari kan itu ditulisnya dengan huruf Latin gitu. Kemudian namanya tidak boleh ada singkatan, contohnya apa? Misalnya namanya Abdul Rojak, berarti ditulisnya Abdul Rojak, yang boleh ya. Ini boleh, kalau bukan A Rojak gitu. Ini nggak boleh. Kemudian ada pula tidak menggunakan angka dan juga tanda baca. Kemudian untuk nama marga atau family disebut dengan nama lain dan juga dicantumkan dalam dokumen kependudukan. Jadi nama marga, family atau nama lain bisa dicantumkan di dalam nama tersebut dalam dokumen kependudukan. Anda juga harus merupakan satu kesatuan nama. Jadi harus satu bagian dari nama tersebut. Jadi nama panjangnya atau nama lengkapnya memang harus masuk tuh. Marga, family dan juga nama lain masuk dalam rangkaian nama lengkap Anda. Sementara itu untuk gelar pendidikan, adat dan keagamaan, ini hanya boleh dicantumkan pada kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya bisa disingkat. Sementara itu pada akta pencatatan sipil, gelar-gelar ini tidak boleh dicantumkan. Dimana disduk capil tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen bagi penduduk yang melanggar ketentuan-ketentuan ini. Aturan yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berlaku mulai 21 April 2022. Perlu dicatat di sini, 21 April 2022 masa berlakunya ya. Artinya apa? Ini berlakunya 21 April 2022 sesuai dengan nama-nama yang akan. Jadi ini berlaku 21 April 2022 bagi Anda yang ingin mendaftarkan nama Anda atau meregistrasikan nama Anda di pencatatan sipil setelah tanggal 21 April 2022. Jadi artinya yang sudah mendaftar namun tidak memenuhi aturan ini tidak perlu berganti nama.